Buat lo semua yang penasaran, mungkin beranggapan bahwa Ardiles itu sepatu casual aja Loh salah besar Tops, sini masuk Selamat datang di Topscore, mau cari sepatu apa? Oke Tops, balik lagi sama gue, Imam Herwazikin di channel Topscore TV Kali ini gue lagi dalam mobil, otomatis kita mau nge-vlog Kali ini kita mau nge-vlog ke Trofeo Liga Ayo Oh sorry, udah juara, sorry Kita nge-vlog ke tempat lain Ini kita gak ngebahas bola nih Kali ini tampilan gue udah Abas Bisbo banget, anak basket abisbo Jadi Abas Bisbo, jadi buat lo semua yang Abas, anak-anak basket Kali ini kita akan datang ke acara launchingnya Ardiles Performance Oh iya, bukan basket doang, tapi juga ada anak-anak yang suka sepatu running Karena di Ardiles Performance Launching kali ini Dia ada dua kategori dari Ardiles, yaitu running sama basketball Dan akan di-show kira-kira sepatu apa aja yang akan rilis Selain itu, buat lo yang belum tau, Ardiles itu udah mulai nge-gas di urusan Bukan cuma sepatu casual, tapi juga urusan sepatu running sama sepatu basket Bukan menutup kemungkinan juga nanti akan keluar sepatu bolanya Tapi kali ini kita akan menghadiri acara launching Simak ke seruannya, nanti juga gue akan ketemu sama Abraham Damar Grahita Dia adalah brand ambasadornya dan pemain basket Indonesia yang sangat berprestasi Gue anak basket, cuy lu jangan ragu Oke tops, kita ikutin perjalanannya nanti di belakang gue juga banyak orang Lihat belakang, 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 belakang Let's go, let's go, let's go Apaan? Apaan? Bisa bikin teh, airnya panas Makan apa? Makan, ini makan mie yang berbaris Dimana-mana pasti ada mie ya? Kami keluarga Radia sangat mengutapkan banyak terima kasih untuk waktu dan kesedihan Bapak dan Ibu Oke tops, sekarang gue lagi di Ardiles performance launching Jadi ada basketball, ada running Sekarang di belakang gue, kita nge-review dulu untuk sepatu-sepatu running Buat lo semua yang penasaran, mungkin beranggapan bahwa Ardiles itu sepatu casual aja Loh salah besar tops, sini masuk, gue kasih tau Masuk diajak mana? Kita masuk dari sini dulu dong Ini di belakang gue ada artikel namanya Flash Nah ini adalah salah satu artikel yang tadi gue dengar presentasinya Katanya wiretagsnya itu udah sampai 2000 km dan bentuknya masih kayak begini Jadi ini kabar baik buat para runners Jadi kalau liat ya, shape-nya itu U-shape gitu Terus keliatan warnanya juga gradasinya manis Lalu logo Ardiles performance itu kayak gini nih topsnya Jadi nanti di basketnya juga lo ngeliat kayak begini Jadi lo harus mulai terbiasa dengan bentuk-bentuk shape kayak gini Nah di bagian uppernya, dia punya design itu bener-bener kelas ya Harganya berapa? Rp 599.000 Lumayan tinggi untuk pertama kali rilis Tapi kayaknya kalau dilihat sama fiturnya dan dilihat setelah wiretagsnya Kayaknya memang cocok sih harganya Ini readinya September Wah, bulan ini dong Bro, udah order belum nih? Udah order? Take all aja bro Take all aja biar toko lain gada yang jualan Mau dipanggilin gak produk developer ya? Gak usah, gak usah Lu aja sih Lu kan produk developer gue sini Nah ini ada 3 warna Warna ini Sama warna ini Ini warnanya warna basic Ini warnanya warna yang lumayan agak kecewe-cewean ya Bud Sekarang tadi udah masuk ke artikelnya Flash Namanya artikel Flash Dan ini ready bulan September Sama bulan Desember Ini yang terakhir nih warna ini ya Nah sekarang kita masuk ke model yang lain Namanya adalah Raiso Bukan, Raiton Raiton ini Raiso Raisak Masukan Saiton Jadi Raiton Gak, Raiton Raiton nirrojim Nah, si Raiton ini Apa namanya Gue lihat-lihat Sebenarnya Agak berbeda ya Dari sisi material Tapi Kalau lo lihat secara Apa namanya Shape mirip Tapi dari material beda Dia punya collar Bukan 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 kayak begini ya Apa namanya Kaya knit Kayak begitu Tapi dia lebih Lebih kelihatan Apa namanya Lebih kelihatan Berbeda lah Itu ya Gue gambarinnya susah Gue gambarinnya susah Supaya agak Lebih berbeda nih Si Raiton ini Harganya adalah 5,79 Lebih murah 20 ribu Tapi kalau Outsole masih samak Jadi dia dari Grafis Jadi kalau gue lihat Sebenarnya si Di Rdiles ini suka mainin Warna-warna yang ada di midsole Ya midsole sama dia di spray Biasanya kalau misalkan Midsole di spray Itu fungsinya adalah Supaya membuat Si sepatu tersebut Kelihatan Lebih penuh Lebih penuh dan tidak monoton Jadi di spray Lihat ya Midsole di spray Di spray Jadi kelihatannya lebih penuh Lebih colorful Itu tops Gue ajarin caranya Bikin sepatu yang bener Adil sekali Selanjutnya si Raiton ini Dia ada 2 artikel Raiton warna biru Sama Raiton warna Putih Nah ini Apa namanya Warnanya begini ya Menurut gue Kelihatan mewah sih Parah Harganya juga Gak mahal-mahal banget Cuma 5,79 Artinya Kalau lo beri sepatu ini Gak bakal jatuh miskin Selanjutnya ada Namanya Burst Ini Rispurni Yang suka kayak begini-begini Agak-agak kemayu Dilihat pink-pink Kayak begini ya Terus Terus Yang keren itu Dia punya insole Dia punya insole Tadi udah digambarin tuh Di depan Jadi soalnya itu Kalau dilempar telur Itu telurnya gak pecah Karena ternyata Telurnya udah derbus Enggak-enggak Karena telurnya Emang Karena insole empuk banget Jadi telurnya gak pecah Nanti dilihat gambar Sebenarnya ini teknologi Yang sebenarnya udah pernah Beberapa kali gue liat Tapi Di brand running Baru kali ini Di internalisasi oleh Ardinas Ada 3 warna Oke lanjut Apa namanya Ada artikel lain Ini tadi si Rhyton itu Desember Rhyton Desember Burst itu Maret 2023 Jadi ini Wah mantep sih Buat Maret tuh bulan puasa Kalau gak salah Jadi buat Kan kalau orang-orang yang Kuat kayak gue gitu Menuju buka puasa Biasanya lari Lemah-lemah kayak lu mah buka puasa Aduh laper-laper Gue mah lari Buka puasa Kurang keren apa Lanjut ke Extend Extend Jadi tadi udah bulan September ada Desember ada Nah ini Desember keluar lagi Desainnya mirip sebenernya sama si Rhyton ini Cuman keliatan Powerful banget Menurut gue dari colorwaynya Juara sih Ini menurut gue adalah Colorway sepatu running itu yang ideal kayak begini Jadi tidak mono Jadi warnanya tuh gak satu Atau Dua Ini banyak banget warna yang disebut Nih Ada warna ini Warna merah Warna hijau muda Warna ungu Warna merah muda Warna Wah Banyak banget Sampai gue aja gak tau nih warna apa aja Nah ini sepatu running yang bener Menurut gue Statement Jadi Sepatu running Ya ini gue kasih tau sama lu ya Bahwa Menurut data yang dihasilkan Top score Sepatu running yang monotone Atau tonenya itu satu warna Itu justru gak lah Gue kasih tau malah Harganya adalah Rp 5.99 Beda sama sepatu casual Sepatu casual yang mono warnanya Yang satu warnanya Yang single tone disebutnya Bukan monotone Single tone Itu Biasanya laku Tapi kalo misalkan running Yang Warnanya banyak Itu yang laku Nah ini yang agak basic Masih manis Karena warnanya juga masih banyak Dilihat di belakang sini Masih banyak menentangkan Saisinya Dan ini yang terakhir Ini agak Feminim Tapi saiznya saiz cowok Jadi mungkin buat Yang kemayu-kemayu Kayak risfru gitu Cocok Enggak larisku gak kemayu lah Kemalang Kenyang Kenyang Lanjut Upscale Yoi Upscale Upscale ini artinya Kita scale up Upscale Ini juga secara konstruksi mirip-mirip Tapi dia punya mesh itu tipenya agak berbeda Dengan yang sebelumnya Nanti lu bisa lihat detailnya Jadi meshnya agak berbeda Terus Tapi konstruksinya mirip-mirip Dan dia punya heel belakang gak terlalu tinggi Seperti si extend Dia punya heel kayaknya cuma sama Sama si light tone Tapi juga masih lebih pendek Insolnya juga masih sama Kayak tadi telur Telur rebus Upscale ini akan tersedia Februari 2023 Jadi buat lu semua Para running enthusiast Atau runners Yang bener-bener runners Nanti gue kasih tau Alasannya kenapa Kalau lu bener-bener seorang runners Bisa coba sepatu ini Bisa coba sepatu ini Ini upscale Lanjut Kita kebawahnya ada Ace sama Quantum Jadi Berapa SKU ya Mungkin bisa gue bilang Ada sekitar 30 atau 40 SKU Sepatu running Dan menurut gue Untuk perkenalan itu Kebanyakan Jadi banyak banget Belum nanti sepatu basketnya Keren banget Ya Ini ada yang Ace Harganya Rp6,49 Yang X10 harganya Rp5,99 Sekarang kita masuk yang ini Ini mirip-mirip sama Flash Konsumsinya Tapi Bentuknya beda Bisaannya juga beda Ini harganya Rp5,79 Ada dua tipe Jadi kalau menurut gue Sekarang Dua jagoan gue nih Brand lokal yang punya sepatu running Ada 9-brand Ada Ardiles running Ini untuk yang model lainnya Quantum Ini ready di Januari 2023 Harganya Rp5,49 Ini dua warna ya Si Quantum Tapi kalau gue liat Ini model antara satu sama lain Masih mirip-mirip Model antara satu sama lain masih mirip-mirip Jadi kalau menurut gue wajar Karena nanti si Ardiles akan melihat kira-kira yang modelnya paling diterima yang mana Nanti biasanya kayak gitu tuh Tops Nanti dia akan mengambil mana-mana yang paling laku Inovasinya yang itu dilanjutin Yang kurang laku Inovasi di pertama Belajar sama gue Jagonya gue gak dilawan ya Oke Ini dia sepatu airis pur Pink pur Sini lu pur Temenin gue pur Atau lu nanti akan nemenin gue spesialis basket Gimana caranya coba syuting basket kan Syuting basket yang gini Hahaha Hahaha Sini pur Ini pur Oke Oh Rhyton beda pur Oh ini Rhyton Blaze Fiturnya beda pur Ini Rhyton Blaze Ini dia tersedia dua warna ya Oh ini konsepnya daily running Jadi outsole nya beda pur Lu liat coba Nah Karena beda kan Nah jadi kayaknya ini buat runners Ini buat running entusias Iya Bener gak kata gue? Ya bener lah Reviewer nomor satu Di 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 top score Di top score Jangan gitu dong lu Iya Nah ini harganya murah nih Rp479 Iya Cukup Oke Iya Ini tadi lu bilang ini warnanya ya Savage Keren banget Jadi tadi gue bilang Si Si Antiles ini Suka mewarnai Withsole Lihat Ini ya Spraynya gitu ya Iya Semuanya di spray whitesole Itu supaya sepatunya itu penuh Dan keliatan kalau Oke Jadi gak monotone Keren sih ini ada taipun, taipun artinya apa? taipun itu tipok tipok bukan ya? taipun itu angin angin keupan taipun 4.79-800 ini buat runner enthusiasts rubbernya ada di ujung sini yang mana itu pressure point jadi kalau misalnya lo lari sebenarnya lo butuh mengkarnya cuma di depan mesinnya doang kelebihannya jadi lebih ringan dibanding full rubber cuma lo lari-lari ringan aja kalau lo bener-bener lari yang full itu lo butuh depan semuanya ini Desember berapa harganya tadi? tadi 4.99 Februari Maret April semua ada di sini harganya 4.79 yang taipun 4.99 ini yang di highlight ini ada 3 tier jadi gini gua baru tau nih ada 3 teknologi yang dibikin tiering di Ardiles running yang pertama adalah double egg logonya kayak gini lanjut kedua ada namanya Infinity nih yang begini logonya yang ketiga ada namanya Blaze Rhyton keluar yang double egg dia punya karbon di bawah liat dia punya karbon di bawah liat jadi ada karbon di bawah jadi ya pernah gua review ya sepatu yang ada karbonnya seperti apa liat liat midsole-nya liat outsole ini tapi ini prototype yang lain artinya belum ketauan harganya dan belum tau rilis kapan jadi tapi mereka menunjukkan bahwa mereka mampu bikin ini dan dia serius ya dia serius serius udah bubar bukan serius gak tau gua cakep banget bad gak update gua lu gak anak bad ya bu bukan gua lebih suka ini gua apa namanya ngebacot nah ini ini yang udah sekarang nih infinity infinity apa namanya outsole-nya fiturnya gitu kalo di penjualan gua ini sih ini harusnya jadi bestseller banget ya kalo cari penjualan gitu karena memang tipe-tipe stumber topscore itu kan ya gak gak terlalu mahal banget yang dia cari tapi gak terlalu murah juga gitu nah kayak gini nih bu dan kalo menurut gua si blaze punya fitur itu kedeketan harganya sama sama ini ya cuma beda 100 ribu padahal kalo running enthusiast kalo buat gua nih harganya 399 jangan lu baik ya kan lu mendingan naikin 100 ribu tapi lu dapet yang lebih keren lah iya bener bener gua lebih ini bukan besinya mau lu bayar bukan besinya mau lu bayar gue jualan tuh besinya ya di killoin nah ini fiturnya nih nah wuuu mantap ini ada uppernya ini uppernya ini uppernya nih lu harus tau bukan uppernya ini ini uppernya ini 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 terus ini insole di balik insole nah ini ini insole ini insole 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 ini insole ini eh belum ya ini bisa di 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 tambel kita bisa lihat di ini 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 namanya high repulsive and cushioning open cell phone ini open cell phone ini ini ada성pul elementos nya lebih mudah terus ini midsole upland ini karbon full karbon plate karbon plate itu yang ini bang yang ini kan ya oh yang abu-abu ini ya Terus yang terakhir ya, rubbernya Siap, itu untuk Adelos Running Ada pertanyaan? Gak ada, oke kita Emang di kelas Ini apa nih? Buat dicobain Gua udah nyobain Rasanya apa? Rasanya empuk cuma karena kegedean Gua kan ukurannya 40 tapi ini 41 Jadi ya gak bisa dibawa balik Nah ini buat triple Gimana? Gini gini Wah gila mantap Nah ini kita masuk ke silonya Ade Siapa Ade? Grand Grahita Abraham Damar Kalau ditulisannya gak mau main basket Grahita ya? Nah itu dah Jadi ketemu Fur? Sempet nyapa dia? Sempet, lo sempet moto-in juga Oke kita mulai ya, dari atas Ini ada Ardilla Sunrise, ini udah rilis di Fur Gimana kemarin penjualannya? Lumayan oke banget gitu Lumayan oke Lumayan oke banget Jadi apa? Lumayan oke banget Jadi oke banget atau lumayan? Ya lumayan Karena yang bener oke banget itu Ade 1 Oh ini dong? Ini? Ade 1 Ade 1 seribu ya Kita bahasin dulu Ini warna barunya nih Namanya adalah Cyclone Waktu itu ada Earth Ada 2 yang warna barunya di Topps Masa tradi pada September Dan ini harganya berapa? 649.800 Buat lo anak basket kayak lo ini harganya terjangkau gak? Kalau buat gue anak basket ini terjangkau banget sih ya Karena setau gue di brand-brand luar itu di angka 1 juta ke atas bang Terakhirnya sepatu basket lu apa? Gue pake brand lain Brand lokal lain Ada Nakami ya Nakami Torch Iya ada Tapi masih harus Lebih serius lagi Ini garap basketnya Ade 2 dan di bawah sini ada Ade 1 Harganya tetepnya naik 639 Oh jauh ya perus Tapi bentuknya sama Dan ini kayak lebih colorful gitu Yang sebelumnya kan monotong Warnanya item-item Item merah Yang Ade 1 ya Yang Ade 1 kan putih biru Putih biru Gak ada Harganya berapa nih Pur? Harganya 639 Reddynya Oktober Ini harganya tadi 649 Reddynya September Dan ini Reddynya Februari tahun depan Tapi ini udah Udah ready Nah ini November Gitu ya Sip Yang berikutnya Yang gue suka sih ini Kenapa? Ya warnanya warna putih merah gitu ya Pokok banget Old Dead Old Dead Old Dead Old Dead Old Dead Old Dead Semua mati Enggak dong Old Dead Bagus banget ya Ini Pur Sneakers banget ya Casual Ini pasif Ini pakai casual Cocok banget Ini artikelnya masih sama Old Dead City Line Warnanya warna-warna kota City Line Terus ini namanya Aurora Ini warna-warna Lo tau Aurora gak Pur? Aurora itu yang di planet-planet itu bukan? Bukan ya? Iya bener Aurora Ini ada titik-titik itu kayak Aurora Kalau dari luar aksen Harganya berapa Pur? Harganya lebih murah Rp 599.800 Murah ya? Murah ya? Nah ini beda sama ini Pur Lo harus tau sepatu basket itu ada long cut Ada mid cut Ada high cut Oke Itu penjelasannya gimana Bang? Nah ini kalau ini masuknya ke Ini udah Ini masih mid cut sih Oh mid cut ya? Ada yang high cut Tapi ini mid cut nya lumayan tinggi nih Oh Biasanya kalau Cut di belakang ini tergantung sama tipikal permainannya Kalau lu lari Sukanya lari Kayak Abram Damar itu Supaya larinya Apa namanya Dribbling apa-apa segala macem Itu dia pakai yang low Supaya Gelakannya lebih luasa Karena ankle lu gak ter Gak ter Redang Kalau seandainya dia Dia gak suka lari Artinya dia Jago Rebound dan lain-lain Bawa gawang Dia pakenya Aika Oh ntar ini ya Ntar Udah Udah liat sih tadi Lu baru tau Gua tau ya Gua tau ya Ini Reding nya November Ada juga yang December Tapi Gua bisa pastikan bahwa Setiap bulan sepatu Ardiles Running Eh Ardiles Running sama Reding Basketball Akan rilis Gila sih Oh Maafin banyak Gilaan Iya Makasih Ardiles Nah ini yang gua bilang Ini yang buat high cut Oh Tinggi kan Ini tinggi Angkle lu nanti ketepan dalam sini Jadi gerakan lu gak akan terlalu luasa Seperti kalau lu Sukanya lari-lari segala macem Ini itu buat yang ribau Dan dia punya fitur Sebenernya ini Masih inaman Sama kayak yang tadi Ini namanya Rapid Rapid Jadi fitur Sebenernya ini auto nya masih cocok Buat gaya-gaya Akselerasi ini Tapi dia udah high cut belakang Beda Sama yang nanti namanya Megatronic Beda nih Tapi masih Rapid nih Konsol yang dipake di Abram Dama Tapi ini agak high cut Nah ini juga tuh Itulah kenapa alasan sepatu basket tinggi-tinggi Ini tergantung tipe pemainnya Nah ini namanya impression Desember 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 Ini RG bro Ini RG Ini RG 579 579 Altimeter Cocok buat pacar ya bro Bisa dipake semua ya Model-model sepatu boot gitu Bawa motor Gak kena air Gak kena air Gak kena banjir Oh warnanya Warna-warnanya lebih fresh Sebelumnya kan warnanya Warnanya gak Warna basic Warna basic Dan kayaknya ke kanak-kanakan Menurut gua ya Di tahun-tahun sebelumnya Bukan ke kanak-kanakan Anak sekolah banget Anak sekolah banget Ya gitu Ini keliatan lebih colorful ya Ya betul Altimeter sama impression Altimeter sama impression Altimeter ini 579-800 ya Dan dia rendinya tahun depan Oke lanjut top Nah ini Ibu Masuk ke Megatonic Megatonic Nah dia Tinggi Identiknya sama tinggi Karena sih Megatonic Dan biasanya Megatonic tuh Dia punya Laper tuh high cup Karena sukanya Cocoknya buat yang bouncing Atau buat yang sering lompak Oh Boring Model-modelnya tuh kalo di thickness Pinknas siapa bang? Gak tau Gua suka main basket Gua ga tersesat Gua ga tau Engga Sekarang lu tanya Liga 1 aja Pemainnya siapa Pingnas Indonesia Bola eh gua ga tau Bener kan? Bener Ya gua ga tau Selain pemain Liverpool Gua ga hapa Tapi lu jualan sepatu lah ya Iya Tapi gua tau Tipe-tipenya Ya tau Ini Vision tapi Vision nya masih rapit, tapi dia high car nah lu harus perhatikan kalau sepatu basket lu lihat disini nih kalau belakangnya nih lebih tebel ya? iya lebih ada busanya tuh tebel banget betul banget itu ciri-ciri sepatu basket nyaman gitu karena dia punya upper, high car harus kayak begini kalau dia low car, dia harus kayak begini gapapa lanjut ke negatonix yang lain tadi harganya berapa? oh iya sorry, Vision ini harganya 549.800 yang ini? kalau yang flux, 599.800 ini Maret tahun depan, ini juga tahun depan siap-siap ya? ini lanjut ke yang explode nah explode ini udah pake megatonix semua nih yang disini pake megatonix dan si megatonix ini, tadi gua bilang permainannya cocok buat mereka-mereka para biasa yang di standby under the ring jadi kalau misal ada bola rebound terus juga bola-bola dia dapet pasing dari tengah terus dia masuk di daerah-daerah 3 second lah lu gak tau kan? gak tau sama gue juga, sama kita aja mudah-mudahan reviewer basketbol ada yang terganggu lu gak minum, jauh banget coba basket deh harganya berapa tadi? aduh, warganya 619.800 619.800, ada 3 warna peach gum, onyx, sama magical blue oke, lanjut ke tipe yang lain, celestial ini ada lubang-lubang tali disini fungsinya? biasa, reinforce biasa semuanya tapi kalau lu liat, sorry talinya itu lebih ke tengah jadi sebenernya kalau lu pake ini dia lebih mencengkram gitu ini talinya semuanya harganya berapa pun? harganya 599.800 murah, dapet warna? iya katakan warnanya beranismu ya? oke sekarang masuk ke, ini sepatu prototype jadi lu pernah dateng ke pameran mobil? terakhir, gua Gias ngikutin di sosmed 2 iya lah di sosmed 2 lu juga paling ngumpulin brosur kan? iya di Gias itu, kalau pameran mobil itu biasanya ada mobil, namanya mobil konsep oke jadi mobil yang dibuat hanya untuk dipamerkan apakah dilanjutkan produksi atau tidak itu urusan belakang oh, tapi yang di sebelah gua ini ada yang namanya sepatu prototyping kira-kira bentuknya kayak begitu cuma ini bukan konsep tapi ini udah pasti dilegitin ah gitu ini tapi biasanya sepatu prototyping itu tapi ini udah ada harganya sih yang lain-lainnya belum ada soalnya ini udah ada harganya 749 terus ini masih prototyping jadi mungkin masih ada yang di-uproof-uproofan tapi gua liat keren sih uproofnya mewah ya? mewah biar lu buat gini-gini sepatu tinju iya sepatu tinju ya mantep wah gila terus dikit ya gitu ya nah ini terus juga Azzah Pride ini juga udah keluar Azzahnya nih ini Abra-abra udah ngeliat untuk dia punya sepatu eh sorry, sorry Azzah bukan Azzah Azzah tuh Azzurul Anan Azzurul Anan Azzah terus Azzah terus Azzah Azzah terus Azzah terus Azzah Azzah terus Azzah terus Azzah terus Azzah Azzah ini udah menurut gua ngelas brand-brand luar ya sepakas gua karena tinturnya banyak banget sama seperti yang tadi running double egg dia juga ngeluarin double egg di sepaku basket ini lu liat di belakang sini juga ada isinya nih Bu apa aja isinya jadi dibongkar jadi banyak banget internalisasi ini banyak banget fitur-fitur yang tempel disini nah ini yang gua bilang tadi konsep semuanya masih semuanya masih kandung sun dan belum tau kapan rilis tapi pasti tahun depan gitu mirip ya sama Skoda lu iya ya mirip-mirip dikit iya ya kesan kesan mewahnya sih dapet kesan tuanya dapet dan ini kalau menurut gua investment yang dikeluarkan oleh Rdiles untuk ini gua yakin abis miliaran kelas research and development gua yakin gua yakin gua yakin karena ini menurut gua pertama pulet dari sisi material-materialnya ini bukan material-material cemen ini ya kalau gua kasih tau dulu bukan material-material cemen yang gampang ditemuin dimana-mana terus dia punya konstruksi juga ga gampang liat ada ginian nih oh ini banyak banget tuh iya iya banyak ada rubbernya ada ginian ada ginian ada ginian ada ginian ada ginian semacam karat dulu gitu ya ini semua pasti ada filosofinya nih ini carbon heal stabilizer kalo sampe ini keluar di 2023 gua yakin ini keluar mungkin ini di pertanganan atau di akhir tahun sih oh iya karena pasti tahun-tahun rame itu eh bulan-bulan rame itu bulan-bulan pertanganan sampe akhir Juli, Agustu, September terus itu Robert ini pasti keluar disitu jadi buat lo semua para basketball maninya basketballholics basketbol clickers ungu ya ungu jangan lupa sahabat basketball basketball bania basketballholics semuanya lah yang suka basketball langsung aja pak kembangin instagramnya ardilesh basketball agensi topscore juga yang megang jadi free 10 iya jadi menurut gua dengan beberapa produk yang bakalan nyampe ke toko-toko gitu ya ini seolah-olah membuka mata sih menurut gua membuka mata para para pemain basket oh iya bener bener jadi kayak seolah-olah kan mereka rata-rata menurut gua masih nyaman sama brand-brand luar gitu loh ini jadi ini sih jadi terangkosan baru bener dan dengan keluarnya warna-warna gini jadinya bukan cuman anak sekolah doang yang dihincir sama ardilesh sekolah berdua jadi bener-bener anak-anak basket yang ikut eskul di kampus semua segala macem udah mulai cocok sih warnanya juga udah keliatan warna bukan warna sekolah ya ya bener warna anak basket banget nah lu harus tau tops bahwa anak bola versus anak basket biasanya anak basket itu lebih warnanya tuh lebih gila-gila dibanding warna sepatu bola bener kan? bener-bener anak basket itu biasanya main warna itu bukan dari bo bukan dari sepatunya aja tapi dari kaos kakinya bahkan wah iya dari kaos kaki itu udah udah mainin warna bur ada warna spongebob lah atau warna apa segala macem itu sampe mainin warna dan kalo anak bola kan biasanya di nanti kaos kakinya paling putih putih sepatunya lah baru mencolok bener-bener kalo anak basket jadi gua sepakat banget warnanya basketball itu harus terang iya burnya iya harus muncrat lah iya burnya oke itu aja tops terimakasih setelah menonton vlog topscore tv yang digawangi oleh Rizfur dan saya sebagai reviewer nomor 1 di topscore nomor 2 nya siapa bur? nomor 2 pengaryo pengaryo oke itu aja nanti sepatu ini akan tersedia di semua cabang topscore pertama dimana bur? di Depok 2 2 Bandung 3 Bekasi 3 Bangrang 5 5 Semarang 6 Surabaya 7 Pontianak 8 9 9 Medan 10 10 Afrika Selatan ditunggu cabangnya cabangnya di Afrika Amin Baru sampai nomor 6 ya Insyaallah kita akan buka di Surabaya sesekirah nanti ini semua akan tersedia jadi untuk semua yang ada di daerah tersebut langsung aja merangkat ke topscore itu aja sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1 2 3 Mantos Selamat datang di topscore mau cari sepatu apa? 2 3 3 4 5 5 6